Terima kasih. 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 Tadi kita sudah dari luar ya. Itu sama Eda ini udah menceritakan tentang motif-motif semua yang ada di rumah tradisional Batak kita ini. Sekarang kita sedang berada di ruangannya ini. Wow. Sangat keren sekali ya. Kira-kira itu saya mau tanya apakah ini masih asli kayunya tadi ini udah 4 generasi. Kalau 4 generasi berarti tadi dibuat rumahnya tahun 1890. Berarti sudah umur 131 tahun ya. 200. Oke. Jadi artinya ini udah cukup tua dan ini merupakan situs jagar budaya kita yang perlu kita lestarikan. Mohon penjelasannya Itokku tentang ini semua ada ruangan-ruangan, ada benda-bendanya, apa aja yang ada di sini. Bapak sebagai generasi keempat, ya sebagai pemilik daripada rumah ini. Silahkan. Inilah namanya Jabubona. 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 Jadi istilahnya kalau ada kamu. Ini namanya Galapang. Tempat memuja lelur dedek moyang kita dulu atau pencipta dalam semesta gitu. Ini juga tempat Pargoci. Pargoci. Pargoci namanya kalau kita pargondang. Pargondang. Istilahnya gondang kita kan ada gondang saborengin namanya. Ada gondang saborengin. Iya, ada di sini. Tapi kalau pargondang di halaman yang di depan sana. Di depan sana. Oke gitu. Jadi kalau di sini bisa. Ini panggungnya. Yang lainnya Pak. Yang sana. Itu tempat opung kami dulu buat meraki kemas. Meraki kemasnya, wow. Masih ada gak emasnya di sana itu? Ada. Kalau ada boleh juga dibagi. Anak-anaknya pun udah habis kami buangi. Karena waktu anak-anak kami gak tahu itu. Mengerti ya. Aduh saya. Bahkan sampai timpangan emasnya. Kami pakai untuk nimbang-nimbang pasir dulu main-main. Aduh. Karena kita tidak mengerti ya. Karena itu sebenarnya sudah benda-benda cakap budaya. Yang perlu kita bestarikan. Seperti itu. Tapi tadi waktu saya masuk saya lihat kalau ada tikar langsung dilebarkan seperti ini. Ini artinya apa itu? Kalau rumah batak itu kan. Apalagi rumah raja. Itu tikar harus selalu terbentang. Artinya setiap saat. Setiap menerima tamu. Setiap menerima tamu. Welcome. Ya untuk setiap tamu ya. Maka sebenarnya orang batak itu adalah warga yang malu siap menerima tamu. Iya. Misal tamu. Kenapa? Dia harus membentangkan tikarnya ready. Ready. Setiap saat siapapun datang boleh ya. Waduh. Dan ini handmade. Buatan tangan. Buatan tangan langsung ya. Yang dilakukan oleh para ibu-ibu dari daun pandan yang ditangkan di belakang rumah. Masih bisa pulangkan. Iya. Udah agak susah kita mencari tikar seperti ini orang selama ini. Sekarang ini tempat plastik-plastik gitu ya. Oke disini sebenarnya ada dua ruangan. Ada kamar-kamar ya. Mungkin kita lihat. Kita masuk ke kamarnya. Masih ada tempat sudut utung kami. Ini sudah hombong ya. Oh bisa dibuka ya. Oh gini dia. Tapi bukanya kesini. Oke. Jadi penyimpan harta di bawahnya. Orangnya tidur di sini. Rajanya tidur di sini. Hartanya di bawahnya. Supaya jangan diambil pun curi. Harta nya di fungsi ya. Karena orang tuanya itu pintar-pintar ya kan. Dan sebenarnya dari melihat sundi ini kita tahu seperti apa kasta atau dari sebuah pemilik rumah. Tidak semua rumah batak memiliki sundi seperti ini. Tidak semua juga rumah memiliki goga. Tidak semua juga memiliki kamar seperti ini. Langkah. Oke terima kasih. hombong 2 Lairah batak memiliki tukar istoriaist. Masih ada rumahan memiliki tempat yang dipilih pintar... Lairah muscles. Oke. Buat Edad dan Ito ya kan. Saya tahu bahwa ini rumah dari orang tua di Upung itu,iyoruz. sudah dimanfaatkan menjadi homestay ya dan saya juga sudah lihat itu banyak sudah dipublikasikan dan banyak wisatawan datang ke sini pasti itu semua berdampak terhadap ekonomi masyarakat di sini seperti itu dan saya mau tanya kira-kira bagaimana pengelolaannya selama ini untuk setiap homestay yang ada di sini dalam arti kalau bukan hanya homestaynya pasti juga kalau wisatawan yang datang itu kan perlu juga mereka mau minta oleh-olehnya apa ya kan aktivitas apa yang dilakukan di desa wisata buta tinggi ini tolong edaku ceritakan terima kasih Bu kami memulai pengelolaan desa wisata ini sejak 2013 yaitu dengan melihat potensi ternyata di kampung kami ini ada banyak rumah-rumah Batak yang bisa dijadikan homestay ditambah dengan potensi lainnya yaitu kearahkan luka kehidupan masyarakat seperti yang kita lakukan tadi memarah susu kerboh memasak susu kerboh terjadi lebih horboh kita juga membongani urat ada juga pake tambahan yang kami lakukan yaitu memutip kopi bersama dengan masyarakat yang paling menarik bagi kesempatan masyarakat adalah tinggal di rumah Batak yang sangat elegan tidur di tikat ini tikat pandan buatan tangan ada juga pilihannya yang juga modern sedikit yaitu pakai spring bed malam-malam kita bercerita tentang bagaimana orang Batak itu bisa tinggal di satu rumah tanpa kamar karena tidak sungguh orang Batak memiliki kamar ini sebenarnya kita berada di ruangan di empat ruangan tadi sudah diceritakan oleh Bapak ini adalah Jambona Jambona itu sebenarnya adalah ruang utama hasil tamu yang tanda seperti kita sekarang duduk di sini ada juga ketika tamu yang lain datang tamu-tamu misalnya perempuan boleh tidur di sebelah kanan berumah ini jadi setiap rumah ini sebenarnya memiliki kamar hanya di dalam pikiran kita ada patas-patasnya sebenarnya jadi kalau kami di sini di desa usaha tertinggi itu di usaha tertinggi Sidiwoni itu ikon kami adalah rumah Batak ini sebenarnya benar-benar ini culture heritage lah ya yang kita ia produknya seperti itu oke terima kasih jadi ini mulai tahun berapa ya desa ini dimanfaatkan menjadi geowisata sejak 2013 2013 berarti sudah hampir 8 tahun ya kira-kira dampak di masyarakatnya sendiri gimana apakah beraya tadi saya masih lihat waktu ibu-ibu itu ikut terjun masa apa gitu ya pasti mereka dapat juga di situ kompensasinya pasti mereka senang gitu kira-kira peningkatannya oke kita jangan terbicara pandemi ini ya pandemi ini kita ya semuanya mengalami ya semua usaha pariwisata tapi ketika sebelumnya mulai dari 2013 gimana dampaknya terhadap masyarakat di sini dan apa respon mereka terhadap desa ini pertama memang ketika kita mulai 2013 adalah sangat sulit oke adalah masa sulit untuk menyentukan persepsi untuk membangun desa wisata namun kami ada beberapa orang yang punya pikiran untuk membangun desa wisata maka kami bentuklah kelompok saudara wisata oke kita mengajak membersihkan kampung masing-masing membersihkan ramah masing-masing lalu 2015 kita mendapat perhatian oke dari pemerintah pusat melalui kementerian kooperasi membantu kita membangun toilet oke selain itu juga ada juga beberapa perusahaan swasta seperti Forastour ya memberikan perhatian mau natal rumah ini kembali karena dia sudah usang sudah terusang lalu kita membuat paket-paket wisata dengan itu tadi yang habis masyarakat nah tamu mulai berkat tangan kita dibatkan masyarakat dan mereka happy kenapa happy? karena akan mendapat penghasilan tambahan oke dari yang mereka bisanya hanya petani artinya desa wisata ini harapannya bisa menambah income bagi masyarakat khususnya desa wisata ruta tinggi oke sangat keren sekali ya artinya memang makanya pemerintah sekarang ini spesifikan desa menjadi desa wisata yang layak kita jual dengan aktivitas masyarakatnya sebenarnya kalau konsep geopark itu ya geopark itu yang bahwa ini sudah menjadi taman bumi dunia konsepnya masyarakat pemberdayaan masyarakat itu masyarakat yang menjaga danau ini masyarakat yang menjaga kulturnya dan masyarakat yang beraktifitas dan itu semua dijadikan ya sebagai pariwisata karena kalau kita bicara pariwisata ya edat etik ya itu semua aktivitas semua tempat bisa kita jadikan pariwisata bisa kita jual menjadi wisata bukan seperti itu ya kan tapi terima kasih untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini kami berharap ketika nanti mungkin pandemi sudah selesai kita booming terjadi wow pasti ini banyak wisatawan akan datang kemari lagi jadi Bu Teti harus lebih banyak lagi tadi saya katakan waktu kita masak apa namanya naniura itu juga menjadi geoproduk kita nanti wisatawan datang boleh ya secara kan secara online siapa mungkin yang dari Jakarta dari mana gitu disiapkan naniura dan ke pulang bisa bawa naniura karena itu memang spesifik kita Batak ini oke terima kasih Bu Teti ya semoga desa wisata hutan tinggi ini semakin keren dan semakin keren terus ya untuk pariwisata Indonesia thank you